Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jendela Tutorial Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama mempelajari Bagaimana caranya Membuat ranking pada Microsoft Excel Disini teman-teman bisa lihat Sudah ada contoh data Ada 10 data disini Kemudian terdiri dari 3 kolom Yang pertama itu nama Kemudian nilai dan juga ranking Ranking ini akan mengambil lacuan pada kolom nilai Dan kita dapat mengetahui Mana yang akan ranking 1 Ranking 2 dan seterusnya Ada pun rumusnya teman-teman Bisa disaksikan Kita buat bersama Yaitu sama dengan Kemudian rank Buka kurung Kemudian pilih sell Setelah itu titik koma Dan kemudian block Kolom data Nah Jangan lupa Kunci Kolom ini Agar supaya Begitu kita copy ke bawah Rumusnya itu tidak ikut turun ke bawah Nah yaitu caranya menekan Pada keyboard Tombol F4 Apabila kita menekan Tombol F4 Nanti bakalan muncul String seperti ini Nah ini artinya kita mengunci Kolom Kolom Kemudian enter Nah kemudian Kita tinggal Meng-copy Sampai data yang paling ke bawah Nah seperti ini Disini sudah bisa dilihat Mana yang ranking 1 Ranking 2 Ranking 3 dan seterusnya Nah biar lebih jelas Kita bisa sort Disini datanya Caranya yaitu Kita block Setelah kita block Kemudian kita Pilih sort and filter Custom sort Kemudian kita memilih Sort by ranking Ordernya itu Smallest to large Dari kecil ke besar Kemudian klik ok Nah seperti ini hasilnya Ranking 1 itu Jika Ranking 2 hari Dan seterusnya Oke Fungsi ini Bisa kita modifikasi Sesuai dengan Bagaimana Masalah yang akan kita hadapi Dalam pengolahan datanya Baik teman-teman Sekian dulu pada video kali ini Semoga bisa memberi manfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh